Bahagia Pendekar Binal Jilid 41. Hektometer, jangan kau gembira dulu, jangan lupa sainganmu yang belum lagi muncul itu, apa jadi, maksud Siow Hai Ji hendak menggoda Soe Ying, tapi, begitu menyinggung Ti Simlan, mau tak mau ia jadi teringat pula kepada Hoa Bukaat, seketika hatinya seperti ditusuk-tusuk sehingga malas untuk bicara lagi. Air muka Soe Ying seketika juga berubah prihatin, katanya kemudian dengan gegetun, tampaknya pertarungan dengan Hoa Bukaat sukar lagi dihindarkan. Ehem, Siow Hai Ji mengangguk dengan menghela nafas. Apakah kau ingin mencari akal untuk mengulur waktu pula tanya Soe Ying ehem, kembali Siow Hai Ji mengangguk. Mendadak ia melototisi si nona dan bertanya, apa yang kupikirkan, mengapa kau tahu? Entahlah, mungkin inilah yang disebut ada ikatan batin, jawab Soe Ying dengan tersenyum manis. Tapi senyuman manisnya itu hanya sekilas saja menghiasi wajahnya, segera ia mengernyitkan kening dan bertanya pula, apakah sudah kau dapatkan akalnya? Siow Hai Ji tidak lantas menjawab, dengan malas-malas ia duduk, lalu berkata, jangan khawatir, akhirnya aku pasti mendapatkan akalnya. Ya, ku tahu kau pasti punya akal, ucap Soe Ying dengan lembut. Akan tetapi, sekalipun kau bisa mendapatkan akal yang jauh lebih baik daripada caramu yang dulu itu, lalu apa gunanya? Siapa bilang tiada gunanya? Jawab Siow Hai Ji dengan melotot. Seling menghela nafas, katanya, sekali ini misalnya kau masih dapat mengulur waktu lagi, tapi cepat atau lambat, persoalan ini tuh harus diselesaikan juga, betapapun Iho Aki Ong Chu pasti tidak akan melepaskan dirimu, lihat saja, ketika berada di liang tikusnya Gui Bu Geh itu, tampaknya mereka sudah mulai ramah padamu. Akan tetapi begitu keluar dari gua itu, sikap mereka seketika berubah lagi. Ya, seharusnya ku tahu mereka pasti akan lupa pada pertolonganku bila sudah keluar dari sana, pada umumnya manusia memang suka lupa budi pertolongan orang, setelah menyeberang sungai segera merusak jembatannya, ucap Siow Hai Ji. Sebab itulah cepat atau lambat pertarunganmu dengan Hoa Bu Keatoh tetap tak dapat dihindarkan, kata Soing pula, kecuali. Kecuali apa tanya Siow Hai Ji. Soing menatap dengan penuh kasih sayang, katanya kemudian dengan lembut, kecuali kita pergi sekarang juga, pergilah ke tempat yang jauh, ke tempat yang indah permai dan sembunyi di sana, tidak perlu bertemu dengan siapapun dan tidak perlu berurusan lagi segala tetek bengek di dunia ini. Siow Hai Ji berpikir sejenak, mendadak ia berseru, tidak, tidak bisa, tidak boleh kularikan diri, jika aku diharuskan bersembunyi dan tidak bertemu dengan siapa-siapa, lebih baik aku mati saja. Apalagi masih ada pamanian, aku sudah berjanji padanya. Dengan suara Roan Soing berkata, ya, aku pun tahu engkau pasti tidak mau bertindak demikian. Akan tetapi, bila mana pertarungan kalian berlangsung, akibatnya pasti akan terjadi malapetaka. Salah satu di antaranya pasti mati, begitu bukan? Sorot Metisio Hai Ji memandang jauh ke depan dengan hambar, gumamnya, memang, sekali kami sudah bergebrak, maka salah satu pasti akan mati, mendadak ia tertawa kepada Soing, katanya, dan kalau salah seorang di antara kami sudah mati, kan segala persoalan menjadi mudah diselesaikan pula, betul tidak? Sekonyong-konyong tubuh Soing menjadi gemetar, katanya dengan suara terputus-putus, apakah, apakah kau tega membunuhnya? Siow Hai Ji memejamkan matu dan tidak menjawabnya lagi. Ku tahu, kalah atau menang antara pertarungan kalian ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan tinggi rendahnya ilmu silat masing-masing, kata Soing pula dengan sedih. Persoalannya hanya terletak pada hati nurani masing-masing, siapa yang tega turun tangan, dialah yang akan menang, mendadak ia genggam tangan Siow Hai Ji dengan rat-rat, lalu berkata pula dengan suara gemetar, Aku hanya ingin memohon sesuatu padamu, maukah kau meluluskan? Siow Hai Ji tertawa, jawabnya, apakah kau ingin minta aku mengawinimu? Soing menggigit bibir, katanya kemudian, aku cuma mohon padamu agar mau berjanji, janganlah sampai engkau terbunuh oleh Hoa Bukaat, betapapun engkau tidak boleh mati. Oh 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 Siow Hai Ji terbeliat, tapi kalau tiada jalan lain bagiku kecuali mati. Tubuh Soing bergetar pula, katanya dengan gemetar, jika, jika demikian maka, maka terpaksa aku pun akan mati bersamamu. Mendadak menitik dua tetes air matanya, ia pandang Siow Hai Ji dengan termangu-mangu, lalu berkata pula, Tapi ku yakin kau takkan mati, aku pun tidak ingin mati, aku ingin hidup bahagia denganmu, aku ingin hidup seratus tahun lagi bahkan seribu tahun lagi. Ku yakin kita pasti akan hidup bahagia dan sangat gembira. Dengan terkesima Siow Hai Ji memandang Si Nona, tanpa terasa sorot matanya menampilkan juga perasaan kasih sayang yang amat mesra. Asalkan engkau masih tetap hidup, apapun juga yang harus kulakukan pasti akan kulaksanakan dengan baik tanpa syarat, kata Soing pula. Bila kau disuruh mati, kau mau tanya Siow Hai Ji. Jika kematianku akan dapat menyelamatkanmu, maka aku bersedia mati, Soing berkata dengan tegas dan penuh tegak, diucapkannya tanpa pikir. Tapi sebelum habis ucapannya, segera Siow Hai Ji menariknya terus mendekatnya, katanya dengan suara lembut, Jangan khawatir, kita pasti tidak akan mati, kita pasti akan hidup dengan baik. Ia pandang cuaca di luar jendela, tiba-tiba ia tertawa dan berkata pula, Padahal paling sedikit kita masih dapat hidup gembira selama satu hari penuh, mengapa yang kita pikirkan hanya satu hari saja? Waktu satu hari memang singkat, tapi bagi dua orang yang sedang dibuai cinta, rasa bahagia, rasa manisnya sehari penuh itu sudah cukup membuat mereka melupakan segala siksa derita, melupakan duka nestapa. Hari sudah jauh malam, suasana sunyi senyap, setiap orang seakan-akan sudah hanyut di alam mimpi masing-masing. Di dalam kelenteng yang dikelilingi oleh lereng bukit itu, orang terkadang dapat meresapi senangnya suasana sunyi. Akan tetapi bagi Hoa Bu Kuat sekarang, rasa sunyi ini sungguh tidak enak, bahkan terasa sangat menyiksa. Hampir semua orang sudah datang ke sini. Tijian dan kawan-kawannya, para nona buyung beserta suami masing-masing, dan sudah tentu juga kedua Ihoa Kiong Chu. Hoa Bu Kuat merasa heran mengapa sama sekali tidak terdengar suara mereka? Bisa jadi mereka tidak ingin mengganggu Hoa Bu Kuat, mereka ingin anak muda ini dapat istirahat dengan sebaik-baiknya agar dapat menghadapi pertarungan esok harinya dalam kondisi yang fit. Akan tetapi mengapa mereka tidak bicara sama sekali? Betapapun Bu Kuat ingin ada seorang yang mengajaknya bicara. Tapi kepada siapakah dia akan mengajak bicara? Kepada siapa pula ia harus membeber isi hatinya? Angin meniup mendesir-desir, angin pun seperti lagi menangis. Bu Kuat duduk termangu-mangu di tempatnya, apa yang sedang dipikirnya? Apakah dia memikirkan Tisiman? Apakah memikirkan Siow Hai Ji? Tapi siapapun yang dipikirnya, yang pasti, dia tetap berduka dan menderita. Di dalam rumah tiada lampu, di atas meja ada satu poci arak yang belum habis terminum. Ia menghela nafas perlahan, selagi ia hendak memegang cawan arak, tiba-tiba daun pintu tertolak perlahan, sesosok bayangan yang ramping mendadak menyelingap masuk seperti badan halus. Kiranya Tisimlan. Dalam kegelapan, wajah si Nona kelihatan sedemikian pucat, tapi sorot matanya sebaliknya mencorong terang seakan-akan serang kumbara sedang membakar di dalam hatinya. Tangan si Nona juga kelihatan gemetar, tampaknya sangat tegang dan bingung. Memangnya apa sebabnya? Apakah dia sudah bertekad akan melakukan sesuatu yang menakutkan? Dengan terkesiap bukuat memandang si Nona, hingga lama sekali keduanya tidak bersuara. Perlahan Tisimlan merapatkan pintu pula, kemudian ia menatap bukuat lekat-lekat, tetap tanpa bicara apa-apa. Begitu terang sorot matanya. Mengapa matanya mencorong seterang ini? Begitu terang sehingga boleh dikatakan sangat menakutkan. Lama dan lama sekali barulah hoa bukuat menghela nafas panjang, katanya kemudian, ada, ada urusan apakah? Tisimlan tidak menjawab, ia hanya menggeleng perlahan. Jika demikian, mestinya jangan, jangan kau kemari, kata bukuat pula. Tisimlan mengangguk. Bukuat seakan-akan terpengaruh oleh sorot matusi Nona yang membara itu, seketika ia pun tak tahu apa yang harus diucapkannya. Poci arak yang telah dipegangnya ditaruh kembali. Ia pegang cawan arak dan menenggaknya, tapi lupa bahwa cawan itu sudah kosong. Sekonyong-konyong Tisimlan membuka suara, sebenarnya aku berharap akan menganggapmu sebagai kakakku sendiri, tapi sekarang baru ku ketahui bahwa anggapanku itu keliru, sebab perasaanku padamu ternyata bukan lagi perasaan antara kakak dan adik, ku kira kita tidak perlu lagi menipu diri kita sendiri. Apa yang diucapkannya ini entah sudah berapa kali dikatakan kepada dirinya sendiri, tapi sebegitu jauh tidak berani diutarakan kepada hoa bukuat. Sekarang rupanya ia telah bertekad bulat untuk dikatakannya kepada pemuda itu, maka sekaligus dicetuskan seluruhnya tanpa ragu sedikitpun. Tentu saja bukuat tercengang, cawan arak yang dipegangnya sampai terlepas. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa Tisimlan dapat mengutarakan hal demikian padanya, meski betapa rasa cintanya kepada Tisimlan, begitu pula sebaliknya betapa rasa cinta Tisimlan kepadanya, kedua orang sesungguhnya sama jelasnya. Akan tetapi mereka anggap perasaan cinta itu adalah rahasia lubuk hati masing-masing dan selamanya takkan diutarakan. Mereka menganggap sampai mati juga rahasia itu akan tetap terpendam di dalam lubuk hati mereka. Tisimlan menatapnya lekat-lekat, sampai lama sekali masih tetap menatapnya, katanya kemudian dengan rawan, ku tahu bagaimana perasaanmu padaku, perasaanmu padaku juga pasti bukan perasaan antara kakak dan adik, betul tidak? Begitu terang sinar mati si nonas sehingga seakan-akan hendak menembus kelubuk hati hoa bukoat yang paling dalam, ibarat hendak menghindar saja tak dapat lagi, terpaksa bukoat menunduk, jawabnya, namun aku, aku, kau tak punya anggapan begitu? Atau cuma tidak berani kau katakan saja tanya Tisimlan? Bukoat menghela nafas panjang, jawabnya dengan rawan, ya, mungkin karena aku tidak dapat mengutarakannya. Mengapa tidak dapat tanya Simlan pula? Jika cepat atau lambat toh harus kau katakan, mengapa tidak lekas-lekas kau katakan, agar kedua pihak tidak sama-sama menderita? Ia bicara dengan menggigit bibir sampai bibirnya pecah dan berdarah. Ada juga urusan yang tak terkatakan selamanya akan jauh lebih baik daripada diutarakannya, kata bukoat. Tisimlan tersenyum pedih, katanya, betul juga perkataanmu, sebenarnya aku pun tidak ingin mengutarakan isi hatiku, akan tetapi sekarang mau tidak mau harus ku katakan, sebab kalau sekarang tidak ku katakan, maka seterusnya tiada waktu lagi. Memang betul, kalau tidak diutarakan sekarang, mungkin selamanya tiada kesempatan lagi, kata bukoat dengan menghela nafas sedih. Jika, jika demikian, mengapa kau tidak berani mengutarakannya? Apakah kau anggap tindakan ini sangat memalukan? Tanya Simlan dengan air mata bercucuran. Perasaan bukoat seperti disayat-sayat, seperti dipuntir-puntir, dengan pedih ia mencela dirinya sendiri kenapa tidak seberani Tisimlan? Padahal persoalan ini seharusnya diucapkan oleh dia sendiri. Dengan pedih Tisimlan berkata pula, ku tahu sebabnya engkau tidak mau bicara adalah karena si Yohaiji. Sebenarnya aku pun merasa tindakan kita ini berdosa padanya, akan tetapi sekarang persoalannya sudah cukup gamblang, urusan ini tidak dapat dipaksakan, apalagi pada hakikatnya aku pun tidak utang apa-apa padanya. Dengan rawan bukoat mengangguk, katanya ia, kau memang tidak bersalah. Kau pun tidak bersalah, kata Simlan. Tian maha adil, Tian kan tidak mengharuskan siapa harus menyukai siapa. Mendadak hoa bukoat mengangkat kepala dan memandang si Nona, ia merasakan sorot metel, Tisimlan itu jauh lebih dalam daripada lautan, tubuh bukoat sendiri pun mulai gemetar, ia pun tidak mampu menguasai diri lagi. Besok, tibalah saatnya kau harus duel dengan dia, kata Tisimlan pula. Sudah lama sekali, ya, sudah lama sekali ku pertimbangkan. Akhirnya ku putuskan harus ku katakan isi hatiku padamu, asalkan kau tahu perasaanku, maka urusan lain tidak menjadi soal lagi. Bukoat tak tahan lagi, ia pegang tangan si Nona, katanya dengan gemetar, aku, aku sangat berterima kasih padamu, sebenarnya kau tidak perlu sebaik ini padaku. Mendadak Tisimlan tertawa, katanya, kan sudah sepantasnya aku bertindak dan berbuat baik padamu. Jangan lupa, kita sudah terikat menjadi suami istri, sekarang tiada perbedaan antara engkau dan aku lagi. Bukoat memandangnya dengan termangu-mangu, tangan si Nona perlahan bergeser ke muka bukoat dan perlahan membelai wajahnya yang makin hari makin kurus itu. Setitik air metel akhirnya menetes di tangan Tisimlan, titik air seputih mutiara. Tapi kemudian mutiara air metu itu pun hancur luluh. Angin masih tetap meniuk mendesir-desir, tapi kedengarannya tidak lagi menangis. Hoa bukoat dan Tisimlan saling berdekapan dengan diam saja. Kegelapan dan kesunyian yang tak terbatas ini memang seakan-akan karuniatian bagi pasangan kekasih di dunia ini yang sedang tenggelam di lautan cinta. Cinta adalah semacam bunga yang aneh, dia tidak memerlukan cahaya matahari, juga tidak memerlukan air rembun, dalam kegelapan bunga cinta ini malah akan mekar terlebih indah. Namun kegelapan perlahan mulai lalu, malam panjang akhirnya pergi, Fajar telah menyingsing pula. Mendadak Tisimlan menghela nafas panjang, katanya, hari sudah terang, cepat amat hari sudah perang. Bukoat hanya memandangi keremangan Fajar di luar dengan rawan dan tidak bersuara lagi. Ia tahu saat bahagia yang dimilikinya selama hidup ini kini sudah tamat terbawa oleh datangnya cahaya Seng Fajar. Kahaya memang lebih sering membawakan harapan yang tak terkatakan bagi orang lain, tapi bagi bukoat sekarang hanya penderitaan belaka. Kau pikir hari ini tidak akan datang atau tidak? Kata Tisimlan kemudian. Mungkin mau tak mau dia akan datang juga, jawab bukoat. Betul, kata Tisimlan dengan menghela nafas, urusan toh harus diselesaikan cepat atau lambat, meski dia hendak lari juga tidak bisa lagi. Meski aku tidak berani membayangkan, tapi tak tahan rasanya untuk tidak membayangkan, bila mana Fajar menyingsing pula esok, dunia ini entah akan berubah menjadi bagaimana keadaannya. Esok pagi Seng Surya akan tetap terbit dengan cahayanya yang cemerlang, apapun takkan terjadi perubahan, ucap bukoat dengan tersenyum pedih. Akan tetapi bagaimana dengan kita? Mendadak Tisimlan merangkul bukoat terat-erat, katanya pula dengan suara lembut, apapun juga, sekarang kita sudah berada bersama, dibandingkan siao hai ji kita tetap lebih beruntung. Dapat hidup sampai sekarang, tiada sesuatu lagi yang perlu kita sesalkan, betul tidak? Hati bukoat seperti disayat-sayat, jawabnya dengan menghela nafas panjang, betul, sesungguhnya kita memang jauh lebih beruntung daripada dia. Dia, dia benar-benar seorang yang harus dikasihani, Tukas Simlan selama hidupnya ini pada hakikatnya tidak pernah merasakan setitik bahagia apapun juga. Dia tidak punya orang tua, tak punya sanak famili, kesana-sini selalu dicemdoohkan orang, dimaki orang. Bila mana dia mati mungkin tiada seberapa orang yang akan meneteskan air matu baginya, sebab semua orang hanya kenal dia sebagai orang busuk. Sampai di sini Tisimlan tidak sanggup melanjutkan lagi, suaranya tersendat-sendat, tenggorokannya serasa tersumbat. Dengan rawan bukoat berkata, ya, selama hidupnya memang penuh penderitaan, kecuali malapetaka dan kemalangan, hampir tiada hal lain yang didapatkannya. Dia tidak pernah mendapatkan pujian, juga tidak, ia pandang Tisimlan dengan perasaan pedih dan tidak melanjutkan lagi. Selama hidup si Yohaiji, paling tidak toh masih ada seorang nona yang mencintainya dengan segenap jiwa raganya, yakni Tisimlan, akan tetapi sekarang. Hoa bukoat tidak berani lagi memandang si nona, ia menunduk dengan air matu bercucuran. Tisimlan juga menunduk, katanya kemudian, aku, aku cuma ingin memohon sesuatu padamu, entah, entah engka sudi menerima atau tidak. Mana bisa aku tidak menerima jawab bukoat dengan tersenyum pedih? Tisimlan memandang jauh ke depan sana, katanya, ku rasa bila mana sekarang dia mati, maka matinya pasti tidak kera, mati penasaran. Sebab itulah, tiba-tiba ia menatap bukoat lekat-lekat, lalu menyambung dengan sekata demi sekata, Ku mohon dengan sangat padamu, janganlah engkau membunuhnya. Betapapun jangan engkau membunuhnya. Seketika bukoat melenggong, sedetik itu darahnya serasa membeku. Dalam hati seakan-akan menjerit, kau minta aku jangan membunuh dia, bukankah ini berarti aku harus dibunuh oleh dia? Demi mempertahankan hidupnya, kau tidak sayang mengorbankan kematianku. Kedatanganmu ke sini ini apakah melulu untuk memohon padaku agar bertindak demikian? Walaupun begitu kata hatinya, namun ho'ab bukoat takkan mengucapkannya, selama nyatakan diucapkannya. Ia lebih suka dirinya sendiri yang menderita daripada mencelakai orang lain. Lebih-lebih ia tidak ingin melukai perasaan dan mengecewakan harapan orang yang dicintainya. Maka dia cuma tersenyum getir saja, katanya kemudian, Andai kata kau tidak minta padaku, pasti juga aku takkan membunuh dia. Dengan lekat-lekat pisimlan memandang bukoat, sorot matanya penuh rasa kasih mesra, Penuh rasa simpatik dan pedih pula, bahkan timbul juga semacam rasa hormat dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tapi ia pun tidak bicara apa-apa lagi, hanya dengan perlahan ia berucap, terima kasih. Seng Surya belum lagi menongol, suasana sunyi senyap, lereng bukit ini diliputi kabut tipis putih. Angin sepoi-sepoi sejuk membawa bau harum bunga hutan yang membangkitkan semangat. Sio Hai Ji menarik napas dalam-dalam, gumamnya, tampaknya cuaca hari ini pasti sangat cerah, Dalam keadaan yang baik ini, siapakah yang ingin mati? Dengan tersenyum Seng Ing menggelendot di samping Sio Hai Ji, sebenarnya ia ingin bilang, Biarpun hari bercuaca betapa buruk tentu juga jarang ada orang yang ingin mati. Namun sekarang ia tidak mau berdebat dengan Sio Hai Ji, Dalam saat demikian, ia ingin menurut segala tindak dan ucapan anak muda itu. Biarpun Sio Hai Ji bilang matahari itu persegi dan bulan itu gepeng, Pasti tidak akan mengiyakan dan tidak lagi menyangkalnya. Akan tetapi Sio Hai Ji lantas berkata pula dengan tertawa, Sebenarnya seorang ingin mati atau tidak kan tiada sangkut pautnya dengan cuaca yang baik atau buruk. Misalnya seseorang kalau baru punya istri, lalu mendapat loteri 1 miliar, Maka sekalipun cuaca berubah menjadi buruk dan hujan 2 tahun lebih 3 bulan juga takkan dipedulikannya, Apalagi disuruh mati. Sio Ing tersenyum, katanya, Tepat sekali apa yang kau katakan. Umpama seseorang mempunyai istri, lalu istrinya menyeleweng, Menpet gulipat dengan lelaki lain, Anaknya menjadi perampok pula, Maka biarpun cuaca sangat cerah dan semuanya serba indah toh dia lebih suka mati juga. Ya, memang tidak salah, Kata Sung Ing mendadak Sio Hai Ji mendelik, Katanya, jika istrinya menyeleweng dan anaknya menjadi rampok, Semua itu kan anak dan istrinya yang berengsek, Mengapa dia harus mati? Aku kan tidak bilang dia harus mati, Jawab Soin tertawa. Kau tidak bilang habis siapa yang bilang, Teriak Sio Hai Ji pula. Baiklah, Anggaplah aku yang bilang, Aku salah omong, Ujar si nona. Serentak Sio Hai Ji berjingkrak, Teriaknya pula, Sudah jelas bukan kau yang ngomong, Mengapa kau mau mengakui? Berputar-putar biji mati Sung Ing, Dengan suara lembut ia berkata, Apakah kau sengaja mau bertengkar? Aku memang ingin bertengkar, Kau mau apa? Jawab anak muda itu. Mendadak Sung Ing juga berteriak, Bahkan tidak kalah galaknya, Baik, Akanku katakan padamu bahwa sesungguhnya kau orang yang paling berengsek, Bagi seorang lelaki sejati, Seorang jantan gagah perwira, Menghadapi sesuatu harus dapat berpikir secara tegas, Kalau kuat harus dijinjing, Bila tidak sanggup harus ditaruh, Bila perlu silakan turun gunung, Kalau tidak ia naiklah ke sana dan bertempur. Bila seperti caramu ini, Belum berhadapan dengan lawan hati sendiri sudah kacau lebih dahulu, Setiap orang kau jadikan pelampiasan, Maka pertandingan ini akan lebih baik diurungkan saja, Sebab sebelum bertanding jelas-jelas kau sudah kalah lebih dulu. Dia mengira sekali ini si Yau Hai Ji akan berjingkrak murka. Tak terduga, Setelah didamperat begini, Si Yau Hai Ji berbalik menjadi sopan dan termangu-mangu hingga lama sekali. Ya, ucapanmu memang tidak salah, Aku memang betul-betul seorang yang sangat berengsek, Seorang konyol, Kata si Yau Hai Ji tiba-tiba sambil menghela nafas menyesal. Memang betul, Sebelum bertanding hatiku sudah bingung, Pikiranku sudah kacau. Bila benar-benar bertanding nanti, Jelas aku pasti kalah. Melihat sikap si Yau Hai Ji yang lesu dan lemas itu, Tanpa terasa timbul pula rasa kasih sayang Sung Ying, Perlahan ia membelai rambut anak muda itu. Selagi ia hendak mengucapkan beberapa kata halus untuk menghiburnya, Sekonyong-konyong seorang berseru dengan suara tertahan di samping, Pertarungan antara jagoan kelas tinggi, Bila pikiran kacau pasti akan kalah. Jika kau tahu teori ini, Mestinya tenangkan dulu hatimu. Ketahuilah bahwa pertandingan ini sangat besar sangkut pautnya, Maka kau harus menang dan tidak boleh kalah. Tanpa menoleh juga si Yau Hai Ji tahu siapa pembicara itu, Yaitu Yan Lentian, Terpaksa ia mengiakan dengan menunduk. Perayawakan Yan Lentian yang kekar itu Laksana malaikat gunung yang tegap berdiri di tengah-tengah kabut pagi Yang masih remang-remang itu. Sinar matanya mencorong terang, Ia memandang si Yau Hai Ji dengan tajam, Katanya pula, apakah dendam selama hidupmu ini sudahkah selesaikan seluruhnya? Si Yau Hai Ji mengiakan. Tapi mendadak ia menengadah dan berkata pula, Tapi, masih ada budi besar seorang lagi yang belum kubalas hingga sekarang. Oh, siapa? Tanya Yan Lentian. Iyalah Paman Ban, Paman Ban Jun Liu yang baik hati itu, Jawab Si Yau Hai Ji. Sinar mati Yan Lentian yang kering itu menampilkan perasaan hangat, Katanya, kau masih mempunyai pikiran demikian, Tidak percumalah dia pernah sayang padamu. Tapi Mbun menyuburkan segala macam tanaman bukanlah karena berharap segala macam tumbuhan itu akan membalas budinya. Asalkan segalanya tumbuh dengan subur, maka cukup puaslah dia. Yang kuharapkan sekarang hanya ingin tahu di mana beliau berada. Apakah beliau tetap sehat walafiat kata Si Yau Hai Ji? Maksudmu, kau ingin menemui dia? Tanya Yan Lentian. Si Yau Hai Ji mengiakan. Baik sekali, ujar Yan Lentian dengan tersenyum. Dia memang sedang menunggumu dan ingin melihat dirimu. Dengan kegirangan Si Yau Hai Ji lantas berseru, Hi, apakah paman ban sekarang juga berada di sini? Ya, baru kemarin ia sampai di sini, jawab Yan Lentian. Sudah lama juga Sung In ingin bertemu dengan tabib sakti yang berbudil luhur dan berilmu tinggi ini. Waktu ia menoleh, terlihatlah seorang tojin berjubah panjang dan berkopiah kuning berdiri di bawah pohon sebelah sana. Kejut dan girang Si Yau Hai Ji tak terkatakan, cepat ia memburu ke sana. Sebenarnya banyak urusan yang akan ia bicarakan, tapi seketika tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu sehingga satu patah kata saja tidak sanggup diucapkannya. Wajah Ban Jun Liu yang kelihatan tenang itu pun menampilkan perasaan terharu, sudah sekian tahun mereka berpisah, kini ternyata masih dapat berjumpa di sini, sudah tentu timbul rasa girang dan terharu yang sukar dilukiskan. Yan Lentian juga tertegun sejenak karena harunya, tiba-tiba ia berkata, Seng Surya hampir terbit, sudah waktunya aku pergi. Dengan terharu Si Yau Hai Ji berseru, aku, untuk sementara boleh kau tinggal di sini, kata Yan Lentian. Lalu dengan kering ia menyambung pula, lantaran pikiranmu belum lagi tenang, saat ini tidak cocok bagimu untuk bertempur. Tapi kalau menunggu terlalu lama juga dapat mengacaukan pikiran, ujar Ban Jun Liu. Jika begitu, akan ku janjikan pada mereka untuk bertempur tepat pada siang hari nanti, kata Yan Lentian. Begitu kata-kata terakhir itu terucapkan, segera bayangannya menghilang di tengah kabut. Ban Jun Liu memandang Si Yau Hai Ji sekejap, lalu dipandangnya Soe Ying, katanya kemudian dengan tersenyum, sebenarnya aku pun mesti menyingkir pergi, tapi kesempatan bicara kalian selanjutnya kan masih banyak, sedangkan aku. Apa yang engkau kehendaki? Paman bantanya Si Yau Hai Ji dengan terharu. Tidak ada apa-apa yang ku hendaki selain ingin melihatmu saja, di dunia fana ini pun tiada sesuatu yang memberatkanku lagi, ucap Ban Jun Liu dengan menghela nafas. Si Yau Hai Ji termenung sejenak, mendadak ia menarik muka dan berkata kepada Soe Ying, jika ada dua lelaki sedang bicara, apakah pantas kau ikut mendengarkan di sini? Soe Ying tertawa, jawabnya, memangnya antara engkau dan Paman ini ada sesuatu rahasia yang perlu dibicarakan? Ada pembicaraan rahasia atau tidak? Pokoknya, kalau lelaki sedang bicara, tidak pantas jika perempuan ikut mendengarkan, kata Si Yau Hai Ji. Berputar biji matu Soe Ying, katanya dengan tersenyum, baiklah, biarku pergi jalan-jalan dulu ke sana. Melihat si Nona sudah pergi jauh, dengan tersenyum Ban Jun Liu berkata, kuda liar yang terlepas dari kekangan, tampaknya akhirnya toh dapat dipasangi pelana. Si Yau Hai Ji mencibir, katanya, huh, selama hidupnya jangan diaharap akan dapat mengendalikan diriku, akulah yang akan mengendalikan dia. Oh, apa betul tanya Ban Jun Liu? Hektometer, jika bukan lantaran dia suka menuruti setiap perkataanku, tentu sudah sejak mula ku dekap dia, ujar Si Yau Hai Ji. Hahaha, dasar Si Yau Hai Ji, sekali Si Yau Hai Ji tetap Si Yau Hai Ji, seru Ban Jun Liu dengan tertawa, meski di dalam hati sudah lunak, tapi di mulut tetap keras dan tidak mau kalah. Siapa bilang hatiku sudah lunak? tanya Si Yau Hai Ji. Jika dia tidak yakin pasti akan memilikimu, mana dia mau tunduk dan menuruti segala kehendakmu, kata Ban Jun Liu. Dan kalau dia yakin selanjutnya, kau juga pasti akan menuruti setiap perkataannya, masa dia mau menurut pada kehendakmu sekarang? Dia berhenti sejenak, lalu menyambung pula dengan tersenyum, dalam hal ini perempuan selalu lebih pintar daripada lelaki, perempuan pasti tidak mau kalah. Si Yau Hai Ji berkedip-kedip, ucapannya kemudian dengan tersenyum, dalam hal meracik obat dan menyembuhkan orang, sudah barang tentu Paman Ban Jun Liu jauh lebih ahli daripada ku, tapi mengenai urusan perempuan, dia tertawa cekikikan dan tidak melanjutkan lagi. Ban Jun Liu tersenyum, katanya, orang muda selalu mengira pengetahuannya terhadap perempuan jauh lebih banyak daripada siapapun juga. Tapi nanti, kalau usiamu sudah lanjut, barulah kau akan mengetahui bahwa dirimu sesungguhnya tidak memahami urusan perempuan sama sekali? Si Yau Hai Ji tertawa, katanya kemudian, Paman Ban, pertemuan kita ini bukan maksudku hendak belajar urusan perempuan dengan engkau. Ya, ku tahu, jawab Ban Jun Liu sambil manggut-manggut. Sejak mula memang sudah ku duga pasti ada sesuatu urusan yang sangat penting dan penuh rasa rahasia yang akan kau mohon padaku. Nah, sesungguhnya urusan apa, toh aku tidak dapat menolak permintaanmu. Ia pandang anak muda itu dengan sorot metu yang penuh rasa kasih sayang, katanya pula dengan tersenyum, Apakah kau masih ingat kejadian dahulu? Pernah kau minta sebungkus obat bau busuk padaku untuk mengerjai little ajui sehingga diakaburakan dan merasa kapok untuk mengganggumu lagi, dan sekali ini hendak kau kerjai siapa pula? Atau yang terlihat dari penuh makanan sendiri? Atau yang telah diperawakan dan merasa kapok untuk mengerjai,